Fakta selanjutnya, anak tersiksa di Banjar Jawa Barat ternyata kerap makan pasir dan kerikil. Saking tidak diberi makan oleh orang tuanya sendiri, dan usai kabur, korban kini tinggal bersama tantenya. Penampakan bocah 11 tahun di Banjar Jawa Barat ini begitu mengenaskan. Burus, kusam, dengan kulit melepuh nyaris di seluruh tangan dan kakinya. Seorang relawan yang menemukan korban berkisah. Ketika ditemukan, korban kebingungan juga kelaparan. Yang bikin mencengangkan, korban juga mengaku kerap makan pasir dan kerikil, saking tak diberi makan oleh orang tuanya sendiri. Demi keselamatan, tante korban membawa bocah 11 tahun itu untuk pemeriksaan ronsen. Namanya lagi makan pasir, selebihnya enggak tahu. Ceritanya makan daun juga mungkin ya karena kelapar. Dokter enggak menerangkan lebih betul dia yang diterangkannya, ini di dalam perutnya itu kemungkinan ada benda-benda kecil seperti pasir. Pemerintah kota Banjar prihatin melihat potret anak terlantar oleh orang tuanya sendiri. Mereka pastikan korban akan dapat penanganan medis dan psikologis. Ditemukan warga ya, menurut keterangan dari uanya, barusan sangat memprihatinkan. Jadi kondisi anak lurus ya. Dan barusan ditanya, anaknya juga katanya sering dipukul sama orang tuanya. Sementara itu Polres Banjar masih memproses laporan kasus kekerasan terhadap bocah 11 tahun ini. Orang tua korban sekaligus pelaku belum diperiksa. Yopi Andreas melaporkan untuk NET. Terima kasih.